Pemirsa ada banyak tuntutan yang disampaikan oleh para kepala desa untuk pemerintah pusat. Dan untuk mengulas selengkapnya kita telah tersambung melalui sambungan Zoom dengan pengaman politik Adi Prayetno dan melalui sambungan telepon dengan Ketua Umum Abdesi Surta Wijaya. Selamat pagi Pak Surta, selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi Mbak. Baik, karena Pak Surta masih dihubungi kembali nanti kita akan tanyakan ke Pak Surta bagaimana tanggapan dan apa yang diminta sebenarnya dari para kepala desa ini. Tapi kita mau ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, ini ada nanti yang akan diumumkan di dalam konsolidasi desa bersatu untuk mengusung nama Capres yang diusung oleh para kepala desa. Apakah ini nanti akan ada pengaruhnya untuk perubahan peta Capres-Cawapres? Pertama secara prinsip bahwa yang bisa mengusung Capres dan Cawapres adalah partai politik atau gabungan partai politik, bukan yang lainnya. Itu prinsip, Mbak. Tapi kalau memang ada deklarasi misalnya dari asosiasi desa, tentu ini akan berdampak secara signifikan bagi Capres yang ingin maju di Pilpres 2024. Karena asosiasi desa itu adalah satu komunitas, satu kelompok yang memang memiliki jaring dan penetrasi yang cukup luar biasa. Cuman kan problemnya dua hal. Pertama, kalau kita melihat Undang-Undang Desa nomor 6 2014 misalnya, bahwa seluruh perangkat desa, kepala desa, perangkat desa, termasuk misalnya badan perwasyaratan daerah, desa maksud saya, itu kan tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Kan sudah disebutkan misalnya dalam pasal 29 huruf J, KDS dilarang ikut serta ataupun ikut terlibat dalam kampanye pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah, itu fik dan jelas. Ini kan menjadi problem. Yang kedua misalnya, kita juga melihat Undang-Undang nomor 7 2017, di mana misalnya perangkat-perangkat desa itu tidak boleh terlibat menjadi bagian dari tim sukses, pemenangan partai politik ataupun calon tertentu. Nah, ini yang saya kira harus dijelaskan kepada publik ketika misalnya ada asosiasi desa, mencoba untuk mendeklarasikan untuk capres tertentu, ini tentu akan terjadi kesimpang siuran secara hukum. Dan bahkan ini bisa menjadi temuan bagi Bawaslu. Oleh karena itu, kita dorong sebenarnya KPU dan Bawaslu untuk melakukan kajian dan memberikan informasi kepada publik, bagaimana kalau kemudian asosiasi-asosiasi desa atau kepala desa yang jelas-jelas memang dalam peraturan politik, dalam Undang-Undang Desa, dalam Undang-Undang Pemilu, itu tidak boleh terjun dalam urusan politik praktis. Apapun judulnya, saya kira ketika kepala desa mengumumkan kandidat tertentu pada capres tertentu, yang jelas itu melanggar Undang-Undang. Ada bentuk pelanggaran yang terjadi dari deklarasi yang sebelumnya sudah disampaikan. Rencana nantinya akan disampaikan di bulan Juni 2023. Nah, Mas Adi, harusnya KPU dan Bawaslu melakukan apa? Saya kira Bawaslu dan KPU harus tegas apakah deklarasi politik, konsolidasi politik yang dilakukan oleh aparatus desa, itu melanggar Undang-Undang Pemilu, melanggar Undang-Undang Desa ataupun tidak. Sehingga publik tidak simpangsyo. Ini penting ya, karena memang untuk menjaga netralitas perangkat-perangkat desa yang tidak ikut serta dalam urusan-urusan politik praktis. Kalau yang dilakukan oleh perangkat desa itu adalah politik kebangsaan, misalnya menghindari polarisasi politik, melawan politik identitas, anggap pemilu itu adalah politik yang dianggap. Biar saya kira tidak persoalan apapun. Tapi kalau kemudian desa, aparatus desa, perangkat desa itu melakukan konsolidasi politik, mengarahkan dukungannya pada partai politik tertentu, mengarahkan dukungannya pada caperit tertentu, ini menjadi problem. Undang-Undang Desa jelas kok melarang bahwa kepala desa, perangkat desa, dan seterusnya itu dilarang ikut serta ataupun dilibat dalam kampanye pemilihan umum. Bahkan Undang-Undang Pemilu juga tegas mengatakan bahwa desa dan perangkatnya itu tidak boleh menjadi tim sukses dan juru bicara pemenangan kelompok tertentu. Untuk kepentingan politik praktis tentu saja. Makanya KPU dan Bawaslu perlu menjelaskan ini kepada publik. Jangan nunggu publik itu terus bertanya-tanya. Bawaslu kan belakangan begitu aktif. Misalnya menuding salah satu calon tertentu melakukan juristat kampanye, tidak boleh melakukan kampanye di ruang. Di ruang publik terutama yang sudah dilarang misalnya di tempat ibadah. Nah kalau ada fenomena perangkat-perangkat desa melakukan mobilisasi dan konsolidasi politik, yang jelas itu misalnya sudah ada aturannya, bagaimana sikapnya? Karena ini agak rentan gitu untuk diprotes. Ini agak rentan misalnya untuk dipolitisir untuk menjadi bagian dari kepentingan politik tertentu. Ini yang sebenarnya sedang ditunggu persis oleh publik ya. Apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu dan KPU? Kalau betul teman-teman asosiasi kepala desa itu melakukan deklarasi dan mendukung salah satu calon tertentu. Karena jelas undang-undangnya, undang-undang desa dan undang-undang pemilu nomor 7 2017. Baik, kita coba tanyakan langsung ke Pak Surta. Pak Surta, ini kalau dari yang disampaikan dari Mas Adi, sebenarnya ini melanggar dari apa yang sebelumnya dituliskan di dalam undang-undang desa juga. Apakah konsolidasi desa bersatu dalam menjaring nama bakal Capres-Cawapres ini akan tetap dilakukan atau ada pertimbangan lain? Kalau kita bicara desa bersatu, hanya konsentrasi mengusung tentang persoalan desa. Jadi, tidak berpikir ke arah-arah yang berbentuk ke sana, Bu. Jadi, apa yang nanti akan mengusung ataupun menyampaikan ada nama Capres-Cawapres yang akan diusung oleh ratusan ribu kepala desa? Sampai saat ini kita tidak mengusung siapa-siapa. Walaupun kemarin buat acara, kita hanya acara mengusulkan kepada pemerintah untuk hari jadi desa. Itu undang-undang nomor 6 2014 itu sudah diperundangkan. Yang kedua, kita adalah mengusulkan berharap dana desa ke depan bisa naik 10%. Yang ketiga, kita adalah berharap juga kepada pemerintah, 7 ribu kepada segera masa habis jabatannya. Sebelum Perpres, maka kita berharap bisa dilaksanakan. Itu saja, Bu. Oke. Jadi, saya klarifikasi sekali lagi, tidak ada yang namanya konsolidasi untuk menyampaikan, mengusung siapa nama Capres-Cawapres? Sampai saat ini kita tidak ada. Kita hanya berpikir konsentrasi tentang desa, bagaimana percepatan pembangunan desa lebih baik ke depan, Bu. Oke. Kalau begitu, kita coba tanya lagi dengan Mas Adi. Mas Adi, tidak ada ternyata yang ingin menyampaikan deklarasi Capres-Cawapres dari kepala desa. Ini mungkin ada miss atau seperti apa, tapi yang jelas kalau seandainya ada yang mau menyampaikan dukungan kepada salah satu atau nama lain. Apakah boleh atau tidak? Ya, saya kira ini sudah clear ya. Ini kabar baik tentu saja kalau betul asosiasi kepala desa itu tidak melaksanakan deklarasi dukungan politik terhadap calon tertentu. Karena sudah jelas disebutkan bahwa pemilu memang tidak boleh menyertakan perangkat-perangkat desa sebagai instrumen pemenangan, baik sebagai tim sukses, baik sebagai tim kampanye ataupun jurubicara. Nah, ini tentu kabar baik yang harus kita tambut. Makanya asosiasi kepala desa ini memang harus dijaga kemurniannya sebagai ujung tombak untuk melakukan pembangunan desa di seluruh Indonesia. Jangan misalnya ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu kemudian hari. Karena asosiasi kepala desa ini kan cukup seksi, jumlahnya banyak, punya jaringan, kemudian saya kira mereka punya resource yang cukup luar biasa, yang sebenarnya bisa digerakkan untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu. Kita berharap gitu bahwa asosiasi kepala desa ini on the right track, bahwa tujuan mereka adalah bagaimana desa itu berkembang dengan pesat, bukan untuk urusan-urusan politik elektoral, bukan untuk urusan mendukung capres tertentu. Tapi kalau kemudian asosiasi kepala desa ini bicara tentang politik kebangsaan, kita dukung nggak? Kalau bicara soal politik kebangsaan boleh ya mas ya? Tapi kalau bicara soal nama capres, cawapres tidak boleh? Betul, karena kalau soal politik praktis, partisan itu kan tidak boleh, jelas lah undang-undangnya. Politik kebangsaan itu misalnya mengimbau bahwa harus memaknai pemilu itu biasa-biasa saja. Kita itu sebagai bangsa Indonesia tidak boleh terjebak pada polarisasi yang cukup ekstrim. Pemilu itu adalah ajang kompetisi yang mestinya membuat kita itu berbahagia, bukan untuk saling bermusuhan. Ini perangkat-perangkat desa, daya jangkau dan penetrasi kebawahnya cukup kuat. Day-to-day bersinggungan langsung dengan masyarakat. Day-to-day kemudian berinteraksi langsung dengan masyarakat. Pentingnya perangkat desa dalam konteks politik kebangsaan adalah untuk merawat bukhwah, untuk merawat persatuan, untuk merawat kebersamaan. Jangan sampai masyarakat-masyarakat desa yang memang tiap hari mereka bertemu punya pilihan politik yang berbeda, justru panas gitu ya. Digerakkan hanya untuk kepentingan politik tertentu. Dalam konteks itulah desa, perangkat desa, dan asosiasi desa menjadi penting, bukan hanya sebatas soal pembangunan desa, untuk membuat border supaya masyarakat kita itu tetap rukun di tengah tensi persaingan politik yang tentunya ke depan akan semakin memanas. Saya kira di situ poin saya. Baik. Pak Surta, jadi apa yang akan disampaikan nanti di dalam konvensi final desa bersatu di bulan Juni 2023 ini? Pak Surta? Pak Surta masih bisa dengar? Masih terhubung, Pak Surta? Baik. Mungkin ada kendala dalam sambungan telpon dengan Pak Surta. Kita akan kembali ke Mas Adi. Mas Adi, tadi kita tahu juga ada tuntutan yang disampaikan, disebutkan kembali oleh Pak Surta sebelumnya. Karena Kepala Desa meminta supaya anggaran dana desa ini naik sampai 10 persen. Kemudian ada banyak lagi tuntutan lain. Tapi mengapa ini isu lama yang kemudian muncul lagi menjelang tahun pemilu 2024? Menurut Anda? Pertama pada prinsipnya, kita harus mendukung betul memang kalau dana desa itu ditingkatkan. Karena apapun judulnya desa itu adalah garda terdepan dan ujung tombak untuk melakukan perubahan. Jadi kalau kita ingin melihat negara bangsa kita ini tumbuh berkembangan dengan persat, tentu desa adalah sebagai ujung tombaknya. Dalam konteks itu secara prinsip kita harus mendukung. Tapi betul pernyataan Megawati itu. Kita juga harus melihat bagaimana kondisi keuangan di negara kita yang memang baru selesai menghadapi krisis COVID-19 ya. Yang saya kira memang melulur-lulur nantahkan seluruh kehidupan kita. Untuk jangka panjang, misalnya ini menjadi penting. Tapi sebelum misalnya dana desa itu ditingkatkan menjadi 10 persen, perlu ada evaluasi yang harus dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah. Perlu juga melibatkan kelompok-kelompok profesional karena memang dalam praktiknya dana desa yang sudah digelontorkan misalnya, kurang lebih sekitar 468 triliun sepanjang 2014 sampai 2022 misalnya. Itu cukup luar biasa. Dan dalam praktiknya juga banyak dana desa. Itu kan diselewengkan. Bahkan Ketua KPK tahun lalu menyatakan kurang lebih sekitar 651 desa gitu ya, yang kemudian tersangkut dengan persoalan-persoalan hukum. Jadi memang harus ada reward and punishment-nya. Kalau betul secara umum, kinerja-kinerja desa di seluruh Indonesia, yang sudah menggunakan dana yang cukup fantastis, kinerjanya bagus, laporannya bagus, pemantauannya bagus, pendampingannya bagus, saya kira memang harus ditingkatkan gitu ya, supaya desa kita ini maju dan tentu saja akan berdampak secara total kepada kehidupan bangsa dan negara kita. Tapi kalau memang feedback di jauh lebih kurut. Dikaji lagi lebih lanjut ya, Mas? Betul, karena ini jelas kok, Firly mengatakan 651 kepala desa itu berurusan dengan hukum, Mbak. Karena apa? Karena kalau ini ditingkatkan, ini kan khawatir gitu, justru akan menyuburkan, akan mendistribusikan secara merata. Orang akan menyelewengkan kekuasaan mereka sebagai kepala desa, akan menyelewengkan dana-dana yang cukup luar biasa. Nah, ini juga menjadi perhatian pada saat tuntutan kemarin disampaikan. Tapi Mas Adi, tadi kita masih belum selesai dengan topik kita sebelumnya. Ini Pak Surta sudah bisa kembali lagi terhubung. Pak Surta, bisa dengar ya Pak ya? Saya mau tanya Pak, ini kemarin beritanya tanggal 1 September 2022. Desa Bersatu memulai prakonvensi di Jakarta bulan Oktober 2022. Kemudian nanti akan ada 5 konvensi di 5 daerah untuk membahas usulan Capres. Keputusan final akan dikeluarkan di konvensi final Desa Bersatu nanti bulan Juni 2023. Pertanyaannya, tadi Bapak menyampaikan kalau kepala desa tidak mengusung Capres dan Cawapres. Ini konvensi nantinya akan menyampaikan apa Pak Surta? Pak Surta? Oke, Pak Pemirsa sepertinya sambungan telpon kita kembali terputus. Tapi kita masih akan coba tanyakan lagi. Karena tadi ada jawaban yang disampaikan dari Pak Surta terkait dengan sebenarnya kepala desa tidak akan mengusung Capres-Cawapres. Ini sedikit berbeda, berbeda sekali dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang juga disampaikan Pak Surta. Kemudian disampaikan juga dari pengurus abdesi lainnya dan juga konvensi-konvensi yang sudah digelar sebelumnya. Kita akan coba hubungi kembali. Kita harus jeda terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap lah bersama kami. Pak Pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita masih akan lanjutkan dialog kita pagi hari ini dengan pengaman politik Adi Prayitno dan juga ada ketum abdesi Surta Wijaya. Saya mau ke Pak Surta terlebih dahulu. Pak Surta, tadi kita bicara soal apa ataupun siapa yang akan diusung terkait dengan rencana mengusung Capres-Cawapres dari para kepala desa. Di desa bersatu dimulai dengan prakonvensi yang dihelat di Jakarta bulan Oktober 2022. Kemudian ada lima konvensi di lima daerah untuk membahas usulan Capresnya siapa. Dan kemudian disampaikan juga keputusan final akan dikeluarkan di konvensi final desa bersatu nanti bulan Juni 2023. Pertanyaannya tadi Anda mengatakan tidak akan mengusung Capres-Cawapres. Lalu nanti apa yang akan disampaikan di dalam konvensi final ini Pak Surta? Iya, kalau saya sampai saat ini saya belum sampai ke arah sana. Saya tidak konsentrasi hanya persoalan tentang desa, bagaimana berkembangkan bangunan desa lebih baik di Indonesia. Intinya saya baru sampai tiga tiga saja. Jadi apa yang sebelumnya sudah dilakukan ini? Dari pernyataan yang dikutip di media-media masa di Indonesia ini yang rencananya nanti akan mengusung Capres-Cawapres dari para kepala desa. Ini arti dan maksudnya apa Pak? Enggak, kalau sampai saat ini saya belum punya planning ke arah situ kok. Saya masih berpaksun terhadap pemerintah yang aktif saja sebagai abdisi maupun ke para desa. Pak Surta, sebelumnya tadi Mas Adi menyampaikan kalau mengusung Capres-Cawapres ini bertentangan dengan undang-undang yang ada, undang-undang desa juga undang-undang pembelu. Apa tanggapan Anda kalau sebelumnya sudah pernah menyampaikan rencananya akan ada usung Capres-Cawapres? Pak Surta? Kalau putus-putus bu, enggak nyamuk nih bu, putus-putus. Baik. Kalau sekarang sudah dengar Pak? Pak Surta, kalau sebelumnya Mas Adi menyampaikan pada saat ingin mengusung Capres-Cawapres ini bertentangan melanggar undang-undang, undang-undang desa, undang-undang pembelu. Enggak, susah kok putus bu. Karena apa-apa yang menunjukkan ini bu. Baik. Kalau begitu, kita nanti akan lanjutkan lagi dialog dengan Pak Surta. Saya akan kembali ke Mas Adi. Mas Adi, walaupun kita tidak sampai kepada konklusi, karena kalau kita lihat dari perjalanannya memang ada rencana ingin mengusung Capres-Cawapres, tapi kemudian disangkal oleh ketum abdesi tanpa menjelaskan alasan lebih lanjutnya apa. Kita akan bahas soal tuntutan, Mas Adi. Ini tadi kita sudah bahas soal tuntutan 10% dari APBN. Tapi pertanyaannya Mas, kalau kita bilang ini nanti akan dikaji lagi, apakah memang mungkin itu bisa dilakukan, diberikan 10% dari APBN? Ya, saya kira soal tuntutan itu menarik dan bagus ya. Karena tujuan utamanya adalah supaya desa itu berkembang dengan pesat. Tapi kan pertanyaannya apakah tuntutan itu harus dipenuhi sekarang, jangka penengah ataupun jangka panjang. Tentu kita harus melihat bahwa kondisi keuangan negara kita seperti apa. Itu tadi yang saya sebutkan secara subtansi, saya kira bagus sih. Ini perlu juga untuk menjadi perhatian dan atensi oleh semua politisi, anggota dewan, dan pemerintah. Tapi ingat, tuntutan ini kan tidak harus didesakkan hari ini. Tidak harus didesakkan bahwa alokasi dana desa itu harus misalnya ketok palu bulan ini, ataupun tahun depan menjelang pemilu. Itu yang sebenarnya harus dikaji secara komprehensif. Termasuk misalnya soal apakah sudah ada kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Termasuk juga kajian-kajian yang dilakukan oleh kalangan profesional untuk memberikan input kepada pemerintah soal apakah penggunaan dana desa yang cukup luar biasa itu memang tepat sasaran, tepat guna, dan memang sudah membuat desa kita itu berkembang dengan pesat. Karena khawatir peningkatan dana desa itu justru akan menyumburkan ladang korupsi yang sampai ke daerah-daerah. Ini yang saya kira perlu diantisipasi. Karena tentu kita tidak mau apa yang disampaikan oleh Pak Firly tahun lalu misalnya, itu terulang. Begitu banyak kasus-kasus dana desa yang sebenarnya diselewengkan, dan banyak juga aparatus desa itu berurusan dengan kasus hukum. Oleh karena itu, secara subtansi, secara prinsip, bagus. Dan memang harus dilakukan oleh siapapun nantinya, Presiden Republik Indonesia. Dan sekali lagi, tidak harus diputuskan hari ini soal tentang 10 persen penambahan untuk anggaran-anggaran desa secara umum. Yang kedua, kalau betul memang asosiasi kepala desa tidak mau terlibat dalam kurusan politik beraktif, saya kira ini kabar baik, Mbak. Makanya ke depan kita lihat apakah asosiasi-asosiasi desa itu betul tidak melakukan kampanye politik, tidak bicara tentang politik elektoral, tidak cawe-cawe tentang urusan politik partisan. Karena apa? Undang-undang kita sudah jelas kok, saya ingatkan kembali. Undang-undang desa nomor 6, 2014, undang-undang pemilu nomor 7, 2017, melarang secara keras kepala desa, aparatus resa, dan semacamnya itu untuk terlibat dalam urusan-urusan pemilu. Terlibat dalam urusan-urusan keperkenaan. Nah, karenanya KPU dan Bawaslu mulai hari ini perlu menyampaikan kepada publik bagaimana kalau ada kepala desa, asosiasi kepala desa itu bicaranya tentang politik praktis, bicara tentang dukung-dukung capret. Ini yang saya kira memang harus dijaga betul. Kondisi di mana negara dan bangsa kita itu harus bersih dari unsur-unsur penyalahgunaan kekuasaan. Itu saja sebenarnya poin saya. Oke, jadi yang harus dijaga adalah tidak ada yang melanggar apa yang sudah diatur di dalam undang-undang, apalagi karena ada memang keinginan untuk melakukan deklarasi capres-cawapres yang sebelumnya sudah disampaikan. Mas Adi, tuntutan lain yang disampaikan adalah supaya pil kades ini segera dilaksanakan sebelum pemilu serentak. Menurut Anda bagaimana? Ya, saya kira negara kita ini kan banyak menghadapi persoalan-persoalan yang saya kira memang sampai sekarang belum sepenuhnya tuntas mbak ya. Bahwa tuntutan-tuntutan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya spesifik di desa misalnya, ya sebagai sebuah imbauan moral, sebagai imbauan politik, nggak ada persoalan apapun. Tapi ingat bahwa kita harus berpegang teguh pada peraturan dan undang-undang yang sudah ada. Siklusnya harus dijaga. Jangan hanya karena misalnya menjelang pemilu, momentum politik tertentu, segala hal itu dipaksakan. Kan pesan politiknya serahana, desa-desa itu berharap gitu ya, bahwa ada kelompok tertentu, partai politik tertentu, calon politik tertentu, menyambut gagasan mereka. Tentu dengan harapan ada feedback supaya partai ataupun calon yang mendengarkan aspirasi desa itu akan mendapatkan dukungan secara politik di 2024. Saya kira dalam merzim pemilihan langsung, one man, one vote gitu ya. Ya rakyatlah yang menjadi pengadilan sesungguhnya, bukan yang lainnya. Tapi itu tadi, kita tidak boleh melanggar undang-undang, kita tidak boleh melanggar peraturan. Kalau memang siklusnya sudah diatur, 5 tahun sekali misalnya, atau 4 tahun sekali, itu tidak boleh ditambah, ataupun dipercepat, ataupun diperlambat. Kita ini negara hukum, harus tegak dan patuh pada peraturan-peraturan itu. Pertanyaannya adalah, untuk apa kita bikin undang-undang, untuk apa kita bikin peraturan, kalau pada prinsipnya semuanya itu harus ditabrak dan diubah, hanya demi misalnya, demi kepentingan-kepentingan jaka pajak yang tidak bisa kita harapkan bersama. Kita punya undang-undang, kita harus ikuti sesuai dengan apa yang sudah ada. Dan kita tahu juga, kalau memang suara dari desa ini seksi sekali, apalagi penjelang pemilu 2024, tapi tetap saja harus kembali lagi ke undang-undang dasar, kembali lagi ke undang-undang pemilu, ke undang-undang desa, dan peraturan yang sudah dibuat. Terima kasih Mas Adi Prayitno, pengamat politik, sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih.